Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Saudara, TNI Polri bersama unsur Forkopimda Aceh menggelar upacara ziarah sambil menabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kampung Atuk, Kota Banda Aceh. TNI berpesan kepada generasi muda agar mendeladani nilai perjuangan leluhur dalam membela negara dan membangun bangsa. Prosesi upacara ziarah sambil menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan, Kampung Atuk, Banda Aceh berlangsung hitman. Kegiatan ziarah itu diawali dengan mengheningkan cipta dan juga berdoa. Selain itu, prosesi peletakan karangan bunga di Tugu TMP Kampung Atuk, Banda Aceh ini ditunjukkan oleh Pangdam Iskandar Muda sebagai rasa hormat kepada para leluhur dan juga mengenang jasa-jasa pahlawan di Aceh. Selain TNI dan Polri, sejumlah unsur Forkopimda juga melakukan penaburan bunga. Sejumlah pejabat TNI di Aceh berpesan kepada generasi muda agar meneruskan perjuangan pahlawan dalam membela tanah air dan juga meneladani semangat juang para leluhur dalam menjaga keutuhan bangsa. Serta mengisi kemerdekaan dengan karya-karya positif dalam mengharumkan nama Indonesia. Bahwa perjuangan kemerdekaan yang telah kita capai sekarang ini berkat cerih payah dan juga nyawa mereka-mereka, kita tahu bahwa kita harus mempertahankan dan juga kita berharap para pemuda bisa mencontoh tingkah laku mereka dengan semangat mengisi kemerdekaan yang sekarang ini. Nilai-nilai kepahlawanan dan benar negara ini harus tetap dimiliki. Bahwa kehidupan kita saat ini tetap harus memegang teguh kepada nilai-nilai luhur kepahlawanan, benar negara, serta semangat menjaga keselamatan dan berlaku bangsa. Tanah muda sekarang harus berjuang bagaimana membangun apalagi wilayah provinsi Aceh ini setelah mendapat cobaan dari Allah yang besar tsunami, perlu adanya pembangunan. Tidak hanya di sektor ekonomi tapi seluruh aspek yang ada di Aceh ini harus dibangun dan tanah muda harus bangkit, berjuang tanpa menyerah. Selama prosesi upacara ziarah peringatan Hari Pahlawan, semua peserta upacara diwajibkan menggunakan masker kuno mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.